Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pakdeh hari ini Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Selatan Dr. Insinyur Zul Kipli MSI Melanti, Insinyur Budi Rianto, MAP menjadi Kepala BPS Kabupaten Oku Timur menggantikan Mukti Riyadi, SST, MSI Sebelumnya, Insinyur Budi Rianto, MAP menjabat Kepala BPS Kabupaten Oku Sementara Mukti Riyadi sendiri dilantik menjadi Kepala BPS Kabupaten Oku Bersamaan dengan itu juga dilantik 8 Kepala BPS Kabupaten Kota di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Aula BPS Provinsi Sumatera Selatan Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Zul Kipli menyampaikan bahwa rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa sesuai dengan kebutuhan organisasi Agar kinerja organisasi lebih baik lagi di masa mendatang Selain itu, para pejabat yang dilantik diminta segera menempati posisi baru karena kegiatan BPS yang cukup padat dan butuh penyelesaian Secepatnya sesuai target, khusus kegiatan Long Form SP 2020 agar segera diselesaikan sebelum tanggal 10 Juli Ditambahkan Zul Kipli diharapkan dengan mutasi dan rotasi pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan Maka pada hari ini, Kamis tanggal 7 bulan Juli tahun 2022 Saya, Kepala BPS Statistik Provinsi Sumatera Selatan Dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara Akan setia datang kepada undang-undang dasar negara publik Indonesia Kepala undang-undang dasar negara publik Indonesia Kepala undang-undang dasar negara publik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Bahwa saya, 3 sumpah yang saya iklalkan tadi Yang saya iklalkan tadi Akan saya laksanakan dengan sesungguhnya Semoga Allah SWT Semoga Allah SWT Memberikan petunjuknya Dan pertolongan kepada saya Amin Ruhani Waduh, silakan kembali Terima kasih telah menonton